Tim Kuasa Hukum 8 Terpidana Kasus Eki dan Vina Cirebon membeberkan sejumlah klaim, mereka menilai banyak kejanggalan terutama tuntutan terhadap terdakwa dengan fakta dalam persidangan, dalam konferensi pers yang digelar di sebuah kantor advokat di kota Cirebon pada Sabtu, 18 Mei 2024, mereka mengungkapkan sejumlah fakta mencengangkan. Informasi yang diterima, kedelapan tersangka yang kini mendekam di penjara itu ditangani tiga kuasa hukum, mereka adalah Jogi Nainggolan yang memegang. Lima tersangka, masing-masing Eko Ramdhani bin Kosim, Hadi Saputra Kasanah, Jaya bin Sabdul, Eka Sandi bin Muran dan Suprianto bin Sutadi, lalu, Titin yang menjadi kuasa hukum terdakwa dari Sakatatal dan Sudirman. Kemudian, tersangka rival di Aditya Wardhana bin Asep Kusnadi alias Ucil menunjuk Wiwit Widya Ningsih dan Shindi sebagai kuasa hukumnya, ketiga kuasa hukum tersebut mengawal para tersangka sejak bulan Januari 2017 hingga selesai persidangan, ini para terdakwa yang selama ini berada di dalam sel bukan pelaku pembunuhan, ujar Titin. Ia kecewa terhadap vonis seumur hidup yang diberikan, mengingat fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, hasil visum atau otopsi tidak ada luka akibat. Tusukan benda tajam, itu fakta pertama, ucapnya, Titin juga menjelaskan, bahwa pakaian yang dikenakan korban, yang diperlihatkan di persidangan, dalam kondisi utuh, semua kuasa hukum terdakwa melihatnya. Jadi kami semua melihat baju yang diperlihatkan di persidangan dan saat dilakukan otopsi baju itu kan dikubur dan diangkat kembali secara utuh, tidak ada bekas bolongan atau tusukan samurai yang disebut dalam tuntutan pendek dan samurai panjang, dengan banyaknya kejanggalan itu, konferensi pers para kuasa hukum tersangka ini menyoroti kejanggalan dalam proses hukum yang sedang berlangsung, dengan harapan ada peninjauan kembali terhadap kasus ini. Lalu, kami tanya kepada klin kami yang lima, kenal gak dengan rival di Indonesia? Tidak kenal. Hal lucu, ya. Klin kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara yang disini padahal dia udah tersedih di kasusnya dalam undang-undang darurat, dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus? 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 Terus, klinnya daripada Ibu Titin. Yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya semakin kenal gak dengan dia? Enggak kenal. Ditanya Ripple, di. Kenal gak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narisi narisi daripada para pengamat, ya, bahwa klin kami itu kenal dengan DPO yang ini-ini gak kenal. Karena beda, beda geng, gengnya klin kami itu geng, apa, buruk-buruk bangunan. Buruk-buruk bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Nah, bambu dijadikan sebagai warang bukti. Bambu itu saya yakin gak ada hubungannya. Karena utuh. Tidak pecah. Jadi kalau katakanlah di dalam rekonstruksi itu seolah-olah bambu itu dipakai mugel-mugel yang ngomong kosong. Pergantian. Terus lalu ada batu, kan? Batu kalau namanya dipakai untuk mugel kepala orang, ya, pasti ada darah. Ada darah, retak. Gak ada darah. Makanya begini, pada saat Polda Jabar memberitahukan kepada kami, akan dilakukan rekonstruksi. Oke, kami hadir. Masalahnya saya juga gak tahu, Pak, saya aja jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu, malam itu saya ada di rumah sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Saka Tatal saat ini berusia 23 tahun, satu dari delapan terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon, sudah bebas dari penjara sejak 2020, dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak ada di tempat perkawa penyiksaan pada malam kejadian, kronologi saya kurang paham, soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Saya gak kenal sama Eki dan Vina, ujarnya, Sabtu, 18 Mei 2024, ia menyampaikan, sebelum ditangkap, ia sedang diperintahkan untuk membeli bensin oleh sang paman, jadi ceritanya, waktu itu sebelum ditangkap saya disuruh sama paman untuk beli bensin bareng sama adiknya paman. Setelah isi bensin, saya niat nganterin motor paman itu. Pas baru nyampe, sudah ada polisi, ucapnya, menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas, saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor, ke paman, ikut ketangkap juga, tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, jelas dia, dengan nada getir, di kantor Polres, Saka mengaku mengalami peniksaan yang memaksanya untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan, nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang gak saya lakuin. Saya dipukulin, dijijekin, segala macam sampai saya disetrum, yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma gak tahu namanya, karena gak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, gak kuat lagi, katanya, setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun gak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota gen motor, dan tidak memiliki motor sama sekali, saya itu intinya gak ikut. Masalahnya saya juga gak tahu, pas saya jadi korban salah tangkap. Saya waktu di posisi itu, malam itu saya ada di rumah, sama paman saya. Saya bisa ada saksi. Gapitul Mas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Arishiam Indra, di menyatakan, Polda Metro Jaya siap membantu pencarian daftar orang, atau DPO, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dimana Polda Metro Jaya dan Polres Jajaran, juga telah menerima surat permohonan bantuan pencarian, atau DPO, tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selain itu saudara, Ade juga sudah berkoordinasi dengan Kabit Humas Polda Metro Jaya, dan juga Polda Jawa Barat. Perihal posisi tersangka yang terekam terakhir, Polda Metro Jaya akan meminta informasi itu ke Polda Jawa Barat. Untuk informasi, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Vina dan Rizky atau Eki kembali viral, seusai diangkat ke layar lebar, berjudul Vina sebelum 7 hari. Peristiwa memilukan itu terjadi di kota Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Sebanyak 8 orang tersangka sudah diadili di pengadilan. Namun demikian, terungkap belum semua tersangka ditangkap. Ada pun 3 pelaku lain yang belum diringkus dan masih masuk dalam daftar pencarian orang, atau DPO, kini sedang diburu oleh pihak kepolisian. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kompes Polisi Jules Abraham Abbas, Jules mengatakan ketiga tersangka DPO itu masing-masing bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Dari hasil pemeriksaan sejak 2016, ia mengatakan bahwa saksi yang diperiksa polisi tidak mengetahui terkait identitas asli ketiga DPO tersebut. Jules pun membantah bahwa ketiganya telah disembunyikan aparat kepolisian. Jules menyebut korban bernama Rizky atau Eki merupakan anak anggota Polri, bukan para pelaku yang masih buron. Tidak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan yang terjadi di Kota Cerebon pada tahun 2016. Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana pelindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama satu, Vina Dewi Asita alias Vina dan dua, Muhammad Rizky Riyana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, di mana baris krim, baris krim poli ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse, ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan ya, yang sering kita sebutkan sebagai jukrah terkait penyelidikan dan penyelidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Jadi, sekali lagi, kami menyampaikan bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina Asal Cirepo, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali di kuliti publik sampai saat ini. Terlebih, setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina sebelum tujuh hari. Kini viral diduga akun media sosial otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, saudara, sampai saat ini masih ada tiga pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketiga pelaku diantaranya Egi, Andi, dan Dani. Adapun, Egi diduga merupakan otak pembunuhan Vina pada tahun 2016 lalu. Meskipun wajah-wajah para pelaku tidak ditampilkan, warganet ramai-ramai berusaha mencari informasi terkait keberadaan Egi melalui media sosial. Salah satu akun media sosial X at Langitan99 mengklaim telah menemukan akun yang diduga milik Egi karena sejumlah kecocokan. Menariknya, akun tersebut menunjukkan foto seorang pria berkecamata dengan nama akun Facebook Egi Rian Prayoga yang diduga memiliki akun lain bernama Apung RP. Pada akun tersebut, pria yang diduga Egi berfoto bersama rekannya yang mengucapkan bela sungkawa atas kematian Egi. Kedua korban, yakni Vina dan Egi, ini memang diketahui dibunuh pada malam yang sama, yakni 27 Agustus 2016. Salah satu akun bernama Hadi Anadio turut mengucapkan bela sungkawa pada 28 Agustus 2016 lalu yang semakin menguatkan dugaan warganet. Akun lain, yakni Laras Aulia juga memastikan bahwa pria tersebut adalah Egi karena pernah bertatap muka langsung dalam sebuah acara ulang tahun Munreker Indonesia. Laras menyebut, saat itu Egi mengendakkan jaket berwarna merah, putih dan biru, serta memponceng seorang wanita. Melihat unggahan-unggahan tersebut, banyak warganet merasa heran mengapa polisi belum berhasil menanggap ketiga pelaku setelah delapan tahun.